Kasus tugaan penerimaan gratifikasi Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada Senin pagi. Rafael datang ke gedung KPK Jakarta didampingi oleh kuasa hukumnya sekitar pukul 10 pagi. Ia memilih bungkam dan langsung menuju ruang tunggu KPK. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana Rafael sebagai tersangka kasus tugaan penerimaan gratifikasi. Rafael ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret 2023. PPATK bahkan menemukan mutasi dalam 40 rekening Rafael berjumlah hingga 500 miliar rupiah. Tidak hanya itu, KPK pun juga menemukan safe deposit box berisi uang antara 36 hingga 40 miliar rupiah. Transaksi ini disebut tidak sesuai dengan profil Rafael sebagai aparatur sipil negara. Berdasarkan LHKPN yang dibuatnya pada 2021, Rafael memiliki kekayaan berjumlah 56,1 miliar rupiah.